Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhanatika Pada video kali ini saya akan berbagi resep kue semprong Atau kue jepit ya teman-teman, namanya di kampung saya Ini rasanya enak banget, renyah, juga gurih Nah, mau tau cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya Dan terlebih dahulu, jangan lupa di follow Instagram dan Facebook kami Dapur Sederhanatika Juga jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Bagi teman-teman yang ketinggalan video terbaru dari channel kami Juga jangan lupa di like, komen, share atau bagikan ke media sosial yang teman-teman punya Semoga channel kami semakin berkembang dan bermanfaat di abad teman-teman semuanya Bagi teman-teman yang tidak menasaran lagi cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis ya Nah, untuk bahannya Disini saya sudah siapkan 1,5 butir kelapa ditambah dengan air Atau ini air santan ya teman-teman, kurang lebih 900 ml Dan nanti akan dipakai lebih kurang 500-600 ml Ada juga gula pasir dan tepung beras Juga vanili, juga ada buah pala dan 2 butir telur Nah, langkah selanjutnya kita pecahkan 2 butir telur di dalam wadah Lalu akan kita masukkan gula pasir Nah, disini saya pakai 1,5 gelas gula pasir Lalu tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan masukkan setengah butir buah pala yang sudah dihaluskan Lalu ini akan kita campur rata sampai gulanya benar-benar larut Nah, selain mencampur menggunakan sendok Teman-teman juga boleh menggunakan mixer Gunakan kecepatan rendah aja Sampai gulanya larut Langkah selanjutnya, masukkan tepung beras Nah, ini saya masukkan separohnya dulu Dan ini akan saya campur rata Nah, lanjut masukkan sisa tepung Teman-teman juga boleh mengayaknya dulu ya Nah, ini kita campur rata Setelah itu masukkan air santan Secara bertahap Nah, ini kita campur rata Dan juga sedikit tips ya buat teman-teman Biar mengaduk tepungnya nggak terlalu rumit Juga nggak bergumpal ya tepungnya nanti Kita masukkan airnya itu secara bertahap Lalu kita campur rata Nah, untuk takaran air kelapanya itu Atau air santan Saya gunakan 1,5 butir kelapa Ditambah dengan air 900 ml ya Nah, nantinya akan saya pakai 500-600 ml aja Atau sesuai dengan tingkat kekentalan kue akan kita bikin ya Dan ini akan saya tambahkan lagi air santannya Lalu kita campur rata Sampai teksturnya benar-benar lembut Juga nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair Jadi tingkat kekentalnya itu sedang ya teman-teman Kalau udah bisa dicetak Itu tandanya adonannya udah pas ya Nah, ini saya tambahkan sedikit lagi Jadi ada juga yang bikin agak tebal ya teman-teman Jadi ini saya bikin agak garing Jadi adonannya itu nggak terlalu kental Nah, ini adonannya udah pas Ini siap untuk kita cetak Nah, karena tadi itu saya lupa menambahkan tepung terigu Saya tambahkan lagi sebanyak 2 sendok makan Nah, kalau teman-teman mau menambahkan tepung terigu Diaduk bersama tepung beras yang pertama kali kita masukin ya Nah, karena saya tadi itu lupa Jadi mengaduknya agak sedikit ribet ya teman-teman Nah, ini udah halus Nah, ini siap untuk kita cetak ya Nah, guna tepung terigu saya masukin Biar tekstur dari kuenya itu agak licin gitu ya teman-teman Atau mengkilat Nah, ini dia cetakan kue semprong atau kue jebit yang saya pakai Nah, langkah awal itu kita panaskan dulu ya teman-teman cetakannya Atau bisa ada oles minyak dulu Setelah panas Lalu kita tuang adonan Nah, menggunakan api yang sedang cendul kecil aja ya Biar nggak gampang gosong Lalu kita panggang di sisi sebelahnya lebih kurang 1 menit ya teman-teman Lalu kita balik Dan kita panggang lagi 1 menit Atau sesuai dengan api yang kita gunakan Nah, begini hasilnya Nah, ini udah mateng Siap kita angkat Dan ini bikinnya beneran buru-buru ya teman-teman Jadi, kalau nggak panas Ini susah dicetaknya ya teman-teman Nah, lalu kita masukin lagi adonan Kita panggang lagi Nah, ini udah jadi Lalu kita gulung menggunakan tangan Nah, kalau teman-teman bikin semprong langsung juga boleh Nah, ini saya lipat dulu Seperti ini Jadi, untuk cetakannya Selesaikan selera ya Ada juga tuh yang bikin seperti Bunga ros gitu ya Nah, ini untuk semprongnya Jadi, dinamakan semprong gitu Dibulatkan seperti ini ya teman-teman Seperti semprong gitu ya Nah, ini bener-bener panas Jadi, hati-hati saat mengambil kuenya Atau menggulungnya seperti ini Gunakan serbet ya Biar nggak terlalu panas Nah, ini udah jadi Nah, ini dia kue semprongnya Ini rasanya beneran enak banget Manis, gurih Juga renyah Nah, ini beneran favorit keluarga banget ya teman-teman Kue ini juga bisa dijadikan ide jualan loh ya Buat teman-teman yang mau Buka usaha kue ya teman-teman Nah, sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak Atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh